Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini jenis jambu saya Taiwan Super Green ya Ya ini Alhamdulillah bunganya banyak sekali Walaupun Banyak juga yang rontok Tetap syukur Alhamdulillah Dari yang rontok dengan yang tidak Banyak yang tidak rontok ya Alhamdulillah ya Kemarin bunga terus ya rontok Bunga lagi ini yang lebih banyak ini Bunga yang Banyak ya Ya Ini Banyak-banyak ini pada rontok ini Kemarin tak kira jadi Sudah Mekar ya Rontok juga Ini bunganya banyak ya Alhamdulillah Ini recommended ya Bagi teman-teman Tanamlah jamu TGS Apa Taiwan Super Green ya Ini Bunganya banyak Dan Yang Yang Elok dilihat itu Ciri khas dari Taiwan Super Green itu Aduh Rontok Ini Panjang ya Nah Panjang Apa Bunganya itu Puncuk Atasnya panjang Ini menunjukkan Buahnya itu Panjang ya Seperti halnya Seperti halnya jambu Citra saya yang kemarin saya upload ya Itu Bunganya seperti ini Mirip sekali Panjang Ya ini Biasanya kalau tangkai memanjang ini Biasanya Lumayan jadi ya Karena ada yang Kecil tangkainya apa itu Pendek-pendek Ya Nah ini Banyak sekali ya Alhamdulillah Ini apa ini Gak usah banyak pupuk Ya Lagi-lagi Siramlah ya Bagi teman-teman ya Siramlah Mumpung masih Musim panas ini Masih bisa Pembungaan ini Ya Musum Ah Mumpung masih musim panas ini Masa pembungaan masih ada Nanti kalau sudah musim hujan Itu sulit Karena Pembungaan jenis Buah-buahan ya Itu biasanya ditunjang oleh Mentari Matahari ya Kalau musim hujan itu Mungkin bisa Dipacur dengan Bopo ya Tapi gak maksimal Saya akan Nah ini Ini ya Ini recommended sekali Untuk ditanam Dan Pengalaman saya ini Harus bersabar ya Untuk bisa Bunga sebanyak ini Karena kemarin-kemarin Saya ingin jebal ya Kok Solid ya Bunga-bunga ya Gak seperti MDH Memang benar Tidak secepat MDH ya MDH kecil Tidak bunga Tapi kalau sudah Batangnya besar ya Ini Itu kalau bunga Itu alhamdulillah Banyak ya Banyak Apalagi ranting-rantingnya Sudah banyak ini ya Setiap ranting Dikatakan Membawa bunga ya Yang sudah Tidak ada Daunnya Ranting Ada daunnya Ya ini Memang Setiap jambu Punya ciri khas Masing-masing Baik rasa Masa bunga Dan seterusnya ya Ini Karakteristik dari Masing-masing Jambu harus kita Ketahui Biar kita tidak Apa ya Merasa kecewa ya Tapi yang dikedepankan Adalah rasa Terasa sabar Itu karena Kalau sudah tahu ya Saya dulu kecewa ya Karena tidak tahu Apa Memang agak lama Pembungaannya Alhamdulillah Ini Jadi saya jual Saya jual Tidak ada yang komen ya Alhamdulillah Kalau sekarang ya Pasti tidak mau saya jual ya Buat sendiri Ya Mudah-mudahan ada manfaatnya Yang Perutin Garis bawai Disini adalah Jambu Teiman super green Itu Mudah bunga Dengan cara Dikocor air ya Secara rutin Pupuk sekali Dua kali saja Terus Yang kedua Rasanya manis Buahnya panjang Terus Yang ketiga Harus nunggu Sabar ya Nunggu Batangnya Besar Itu ya Sekarang lebihnya Minta maaf Barul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati